Dalam pertemuan dengan pihak dinas pendidikan, para politisi dewan meminta penjelasan tidak dituntaskannya proyek laboratorium di SMA 1 Kota Jambi. Proyek tersebut telah menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dan telah dianggarkan kembali sebesar 200 juta rupiah. Namun anehnya sampai saat ini proyek yang seharusnya telah selesai di akhir 2012 juga terbiar terbengkalai. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Idham Holid, bahwa tidak dilanjutkannya penyelesaian proyek labor di SMA 1 diakuinya bukanlah unsur yang disengaja. Pasalnya tidak ada kontraktor yang mau ikut tender atas kelanjutan proyek tersebut. Padahal anggaran sudah dialokasikan sebesar 200 juta rupiah untuk melanjutkan pembangunan proyek. Untuk itu pihak dinas mengaku alfa atas pembangunan laboratorium di SMA 1 Kota Jambi. Itu pula dengan proyek Master Plan Pendidikan. A.R. Syah Bandar selaku pimpinan sidang menyebutkan, mengapa proyek yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut tidak juga diselesaikan. Padahal persoalan Master Plan Pendidikan merupakan kebutuhan yang diperlukan. Menjawab pertanyaan tersebut, I.D.A.M.Holid mengakui bahwa sesungguhnya proyek Master Plan Pendidikan sudah dapat diakses di internet. Namun memang dibutuhkan update data agar informasi seputar pendidikan dapat diakses oleh publik melalui internet. Kuat dugaan proyek Master Plan Pendidikan yang menghabiskan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah tersebut tidak dikerjakan secara maksimal. Bahkan beredar wacana bahwa proyek tersebut dibuat asal jadi. Padahal untuk membuat Master Plan Pendidikan melalui internet tidaklah membutuhkan anggaran sebesar itu. Akan tetapi meskipun telah dialokasikan sebesar 2,5 miliar rupiah lebih, Master Plan Pendidikan juga tidak kunjung selesai.